Video seorang perenang cilik bernama Giyats Gajaksada atau Egi yang menangis di pelukan ibunya viral beberapa waktu yang lalu. Egi menangis karena merasa dicurangi saat bertanding di pekan olahraga pelajar Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Saat itu, Egi yang mengikuti lomba renang di nomor 100 meter gaya bebas putra, finis di posisi kedua berdasarkan bukti dokumentasi perlombaan. Namun ketika pemenang diumumkan, Egi malah tak mendapatkan medali. Orang tua Egi pun sempat menanyakan pihak panitia terkait kejanggalan ini. Namun nyatanya tak digubris. Sang ibunda pun kemudian menceritakan kejadian ini lewat akun TikTok miliknya hingga mengundang perhatian warganet. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sleman, Agung Armawanta yang dimintai konfirmasi pun menjelaskan. Panitia sebelumnya telah memberikan waktu untuk melakukan protes. Namun berdasarkan aturan, yang berhak memprotes adalah ofisial atau ketua kontingen. Bukan orang tua atlet. Untuk meluruskan hal ini, pertemuan dengan Persatuan Renang Seluruh Indonesia Sleman dan juga orang tua Egi pun dilakukan pada Kamis 30 November 2023 lalu. Dari hasil pertemuan dan bukti yang ada, akhirnya diputuskan ada juara dua kembar. Artinya, ada sepasang juara dua dalam lomba tersebut. Egi yang sebelumnya gagal, kini ikut naik podium sebagai runner-up. Agung pun mengakui ada miskomunikasi saat perombaan, karena Egi bertanding secara mandiri sehingga Kapanewon tidak menyediakan ofisial. Kejadian ini pun dijadikan pembelajaran untuk penyelenggaraan acara kedepannya. Pihak orang tua Egi pun mengucapkan terima kasih atas penyelesaian masalah ini. Egi yang sempat drop juga sudah kembali bersemangat dan mau berlatih renang kembali. Peristiwa viral ini pun turut mendapat tanggapan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo. Lewat akun Instagramnya, Dito mengungkap Kemenpora saat ini fokus meningkatkan kualitas SDM, pengelolaan, pelatihan, perwasitan, serta tenaga medis keolahragaan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Simak berita lengkapnya hanya di okezone.com Terima kasih telah menonton!